Dorsalnya 2, kaya kupu-kuku Beneran loh ternyata Tuh dorsalnya 2, bukan ditempel ya IG-nya indoeksotik.animals The King of the Jungle Guys, hari ini gue lagi ada di dalam suatu gang nih Gue akan grebek salah satu peternak ikan cupang Tapi ikannya fenomenal banget ini Ini ikannya luar biasa, ini gila ini Mana ikannya ini Eh, dimana disitu? Dekat sana Ini ikannya bisa dijual ke mana? Amerika Ke Amerika Ke Amerika Dari dalam gang ini Keren banget Woy, pada ngapain? Bisa gitu Yang mana yang ternak ikan cupang? Ini Oh ini? Iya Mana? Bang Acung ya? Bang Acung Aduh, mantap Lagi padang apa ini? Main cupang Kayaknya main cupang Eh, Assalamualaikum Bang Acung luar biasa Nih, pake dulu bikinnya Eh, dikeren amat Oh, jadi disini nih Tempat pusatnya nih ya Akhirnya gue main juga kemari Uh, banyak amat ikannya Boleh, boleh, boleh Kita masuk ya guys, kita masuk Ini lah, kolektor Astaga Woy, keren amat ini Ini tuh tadinya apa? Rumah, kosan? Ini emang rumah buat cupang aja sih Tadinya kan punya kiosk Oh, tadinya di kiosk Tahun-tahun lagi jaman covid itu 2020 Oke Nah, disini Udah lah, di rumah aja lah Oh, sekarang berarti ini rumah nih? Mainnya ekspor aja Waduh Jual-jual ikannya ekspor Kemana-kemana ekspornya? Hampir seluruh negara sih Keseringan Amerika, Perancis, Jerman Amerika, Perancis, Jerman Jepang, Korea, Vietnam Semuanya Semuanya, hampir semua negara Abangnya udah pernah? Arab pernah Ikannya tapi udah kemana-mana Ikannya doang Woy, keren banget loh ini Ini aja ada ikan yang laku Seribu dolar Satu ikan Serius? Serius, sumpah Seribu dolar tuh 16 juta loh 16 juta lebih Dia udah DP Wah Udah DP Eh, ikannya masih disini Masih, yang ekornya kembar Buat opening dulu Yang mana nih, yang mana Yang mana Ini dia Ini Penangnya emang Kurang stabil karena ekornya kembar Ini Kembar tuh gimana? Ekornya dua Kayak mas Kofi Oh iya Ekornya dua Ini buatannya Bang Aung Iya, jackpotan Kagak bisa dibuat ini Bisa jackpotan Kono nge-rejeki Basicnya apa ini? Solid Ini dari Hellboy Hellboy, Hellboy itu apaan? Ini kan jenis Pelakat gitu ya? Pelakat nih Hellboy yang Ini kayak gini nih Oh ini pelakat begini Iya Dari jenis dia Wih, cakep banget Hellboy itu ada Putihnya gitu di ekor ya? Tapi dia Terus ini tapi gak ada Gak ada putihnya di ekor Enggak Ini emang dari Land Hellboy Bukan Super Red Kalau ini Super Red Oh ini Super Red Emang hampir sama ya Sama-sama merah Tapi dia Beda di mata Kalau Hellboy sama Super Red Bedanya apa? Matanya hitam full Kalau Hellboy Oh Hellboy matanya hitam full Ini Super Red Ini dari Indukannya? Indukannya Bolos biasa? Indukannya dari Nah maksudnya biasa aja Kagak ada ekor dua gini Biasa aja Kagak bisa dicetak ini Oh ini jackpotan aja Gila ini Berarti 16 juta nih ya Seri Apa? Seri bu dolar Udah Kemana nih? Kemana? Ke US Ke Amerika Amerika Di sana beli ginian Makanya dia Nyari ikannya yang unik-unik Yang di sana dia belum ada Dia berani harga tinggi Oh gitu Ya karena di Indonesia pun juga Belum ada yang punya Ekor Ini belum ada yang punya nih Ada dulu tahun 2020 Itu laku 60 juta Sama Denny Sumargo Oh 2020 Kayak gini juga Iya ada kayak gini Tapi dia jenis Blue Rim Iya Jadi selama ini baru ada dua Blue Rim ekor kembar Sama ini Hellboy Iya Itu pun tahun 2020 Dan baru ada lagi tahun 2024 Dan ini macam rekor penjualan Satu ikan Di Indonesia Sekarang? Tahun 2024 ya 2024 ini jadi ikan paling mahal nih Sekarang nih Paling mahal Di semua penjual Indonesia Astaga keren banget Di Facebook Di Facebook Di TikTok pun udah pada Banyak yang tau Keren banget Ini keren banget Ini keren banget Spesial nih Gue bisa lihat ini nih Tapi Bang Acung Ternaknya Sebenernya yang mana Ngebreednya Saya ngebreednya Ke plasma di Cilandak ada Enggak maksudnya Apa gen apaan Yang dibreed Paling sering Paling sering Sekarang lagi fokus ke Fanda Kayak gini Fanda Yang mana yang mana Ini Fanda Fanda itu apaan tuh Dia kayak bunga Bunga Fanda dia Eko ek ini nih Finnya tuh Dia ngebreednya Finnya ngebreednya Jadi kayak ada Merah-merahnya gitu ya Ini female ini Oh ini female Iya Buset bentuk bagiannya Kayak male Female ini Kok bisa gitu Makanya Enak buat nyetak yang Lebar-lebar Sekarang kan Ekor yang diperhatiin Ekor lebar Ceren banget Nah ini lebih unik lagi Apalagi ini Dorsalnya dua Kayak kupu-kupu Beneran loh ternyata Tuh dorsalnya Tuh dorsalnya Bukan ditempel ya Ya enggak sih Tapi kok simetris ya Iya rapi banget Kok bisa simetris bisa rapi gitu Dan dia udah pernah Placing dua Kemarin Oh juara dua Surabaya Wah Ini warnanya apa tapi Ini warnanya fancy Pink fancy Pink fancy biasa aja ya Tapi dorsalnya dua Iya Jackpotan juga berarti Jackpotan Kalau ini gak ada dorsalnya Bukan karena dorsal dari sini Dicopot dipindahin ke sini Iya ini kayak barteran gitu Jadi gimana Jadi arusnya ini kan dorsalnya satu Ini satu Malah ini dua Ini nol Dan ini setengah dorsal ya Kayak ikan hiu Ini dapet dari mana sih Emang saya dari dulu Emang mainnya ikan-ikan unik Tapi maksudnya kok bisa gitu Emang udah keliatan Dari kecil gitu Dari masih Brudu Bisa-bisa Jadi Jackpotan aja udah rejeki Pokoknya kalau dapet ikan kayak gini Udah rejeki Biasanya kan kalau nge-breed satu Misalnya satu pasang nih Anaknya berapa? Seribu Anaknya ada yang jadi Dua ratus Ada yang jadi seribu Gantung sih Oke Misalnya dari seribu nih Bisa keluar yang Jackpotan tuh Berapa? Paling satu Dari seribu satu? Iya Jarang banget itu kaget semua Tiap kita nge-breed bakal keluar Kaget Oh jadi gak semuanya bisa dapet jackpotan? Enggak jackpotan Bener-bener Jadi ini susah banget dong Bikin kayak susah Ini disini nih ada Ini king King Krontel Beda krontel sama king krontel Apa bedanya? Krontel dia Nyilang nge-ex Ngonci Oh gitu Wah keren banget loh ini Kan kalau krontel Semen jarum-jarum biasa Kalau ini Crossing-crossing gitu Wow Ini kalau yang kayak gini Harganya berapa nih? Kalau yang kayak gini Paling murah banget ya Satu doang ya Kalau male nya dua juta Kalau female nya tiga juta Oh female lebih mahal Makanya kita lagi nge-breed Fanda Karena Fanda Di 2024 ini lah Emang harganya lagi lumayan Fanda Harganya masih jarang Harganya dua juta nih sekarang Ya kalau untuk Male ya Male Ini female Tiga juta Tiga juta Ini kan yellow Fanda Masuknya kalau ini Avatar Fanda Oh iya nih Ini avatar nih Terus ada Torak di ekornya tuh Lebih mahal Ini avatar Fanda Ini lebih mahal Ini lebih jarang lagi Berapa-berapa Avatar Fanda berapa? Ini tiga juta Segini Sepasang tujuh juta Sepasang tujuh juta Bukannya sama aja dong harganya Oh enggak nih Sepasang lima juta Lima juta Sepasang tujuh juta ini Kali ini masih Ada yang punya Tapi jarang Tapi kalau avatar Fanda Emang di Indonesia Belum Belum ada yang punya Belum ada yang punya Saya pun udah muter-muter Avatar Fanda Belum ada yang punya nih Belum Belum ada Astaga keren Indonesia ya Kalau di Indonesia Mungkin kalau di luar Ada yang punya dikit Oke oke Ini main half moon juga nih Ini half moon Armageddon Beda Armageddon sama Fanda Nah lagi viral nih Banyak orang Si Armageddon Armageddon sama Fanda gitu Banyak orang yang Kadang keliru Armageddon sama Fanda Apa bedanya? Bedanya kalau Fanda kan ngebrush ya Kirikasnya Kalau Armageddon dia agak oran Dan Kagak ngebrush dia Dia kayak Totol-totol gitu Tebel-tebel ya Oke Waduh gila banget ini Terus ada apa lagi bang Yang aneh-aneh bang Ini yang unik-unik color Unik-unik color Warnanya setengah gitu Orang putih Ini kayak kapsul gini Tanco Tanco Waduh keren banget Ini Tanco Tanco yang di pala doang Ini Tanco beneran Anjir ini gue baru tengok Biasa ini ikan koi nih Ini kok bisa jadi begini bang? Maksudnya di palanya doang ya Maksudnya diapain paranya doang? Ya Tahu diapain Basicnya apa basicnya? Basicnya dari koi Oh dari multi color Sebenernya dari multi color Tapi bisa keluar di palanya doang Jadi tanco Dia pun kagak bisa Misalnya lu gom breed nih Kan ini male ya Ini female Kita breed nih Kagak mungkin keluar begini juga Berarti emang susah banget ya Karena dia basicnya multi color Misalnya keluar multi color Paling jadi gini Dari seribu Paling Sepuluh kok Apa lima Jadi begini? Lebih susah lagi ya? Lebih susah lagi Yang bener-bener di pala ya Ini udah perfect banget ya soalnya Kalau ini kan masih di pala Di badan Kalau ini setengah-setengah Mantep banget Nih kalau ini nih Kalfun apa nih? Kalau ini Dorsalnya doang nih Ini dorsalnya doang biru Dorsalnya doang biru Badannya pink Dorsalnya doang biru Kok bisa gitu? Iya Dorsalnya doang biru ini Badannya pink Badannya pink Itu warna pink Wah gila keren banget Oke kita tanya Satu-satu nih Ini harganya 3 juta Ini harganya 3 juta Ini? Ini 1 juta Ini 1 juta Ekor hiu 1 juta Ini ini ekor Ini 10 juta Anjir ini mahal dulu ternyata Ini kalau jual di Indonesia ya Kalau di luar mak Saya bisa samain sama Ardi Ini Oh ini bisa 15 juta juga Ini kalau gak ada dorsalnya Ini gak ada dorsalnya Masih Ini ya Gak langka banget Ini 500 Masih banyak Beberapa orang yang punya Masih ada yang punya Tapi jarang gitu Kalau ini king King Ini sejuta Sejuta Karena ini saya-sia udah Regular full ya Udah gede banget ya Karena susah Merawat ngerostel Sampai gede gini Masih rapi Oh gitu Iya ya Karena kan ekornya silang-silang gitu ya Iya ekornya silang-silang Gampang-gampang Gerepek Yang udah pada kusut Kalau udah gede gini Kusut-kusut dia Tapi itu masih rapi Uyih mantep bener Tapi disini nge-breed juga gak? Kita nge-breednya di Cilandak Oh nge-breed di Cilandak Ini Ini banyak banget Sama semua nih Iya ini baru panen Pink Nah ini Pink Kusus-kusus pink Ini pesanan Ini Cina sama Korea Mesen warna pink Emang langganan kita Bayar kita Emang dia doyannya warna pink? Iya Karena di Korea Jepang Cina itu Lebih Suka ikan-ikan warna pink Warna-warna Alicorn Warna-warna Aurora Oh dia doyannya yang kayak Warna-warna janda-janda gini Iya Warna-warna pink terang ini Jepang, Korea, Cina Iya ini kita disuruh Gedein dulu Saya-saya ini udah di Oh ini udah gede kan? Tapi dia mau Ampe seukuran ke gini Oh mau segede Half-Bone ini Wah keren Terus ini Ini yang dibawa-bawa apa nih? Ini ada Ya ini kurang Cupang-cupang biasa aja sih Cupang di pasar Itu kan gini Udah bisa jual cupang yang Jutaan Sampe belasan jutaan Ngapain masih Ngetok yang begini-gini Ya kan Kadang kita Iseng live di TikTok Ah buat Beli rokok Buat beli susu anak Oke oke Live di TikTok Ikan-ikan kan di TikTok Kalau di Indonesia Lakunya yang kayak gimana? Di Indonesia Lakunya Ya Yang kayak gini juga laku Tapi kalau ada Kagak berani Harga tinggi kan Kecuali Bener-bener orang tertentu Colektor Yang bener-bener lagi nyari Lalu kita live di TikTok Yang luarinnya ikan-ikan Kayak gimana? Biasa-biasa begini Kita biasa main lelang OB 20 OB 30 Ah mana yang 20 ribu yang mana? Tadi kan 16 juta semua Coba yang 20 ribu Cantanya nih Semalam kita live nih Ini ada nih laku nih Oh ini kayak gini 20 ribu Laku 40 ribu Kita lelang main OB Main OB kan Tuh Laku 20 nih Oh ini 20 ribu Ini double tail ya? Eh Ya Hulk Moon Double Tail Oh Hulk Moon Double Tail Kita lelang Kadang kalau lagi enak lelang Ada yang tembus Wih dia keren banget Kalau di Indonesia paling mahal Jualannya pernah berapa? Di Indonesia pernah 4 juta Yang mana kayak gimana bentuknya? Itu belum lama kemarin Desember Tanco tapi placing 1 Tanco kayak gini Oh Tanco kayak gini Tapi dia lebih ke bonsai Bonsai Tanco Bonsai itu gimana? Kecil? Kecil Kan ini bonsai nih Oh ini bonsai kayak gini? Kalo ini apa nih? Bonsai RGG RGG Wah ini bonsai multi color Ini baronsai? Bonsai multi color Eh bonsai multi color Itu dia kecil juga Ini paling gede segini doang nih? Iya kagak bisa gede lagi itu dia Tapi lebih mahal kecil-kecil gini Kecil juga mahal Berapa berapa? Ini 500 500 ribu Gila tadi jauh ya Itu 40 ribu Ini 500 ribu Mantep bener nih Belak kiri Belak kiri Ada apa lagi disini? Ya ini Ini ikan-ikan buat Ada hayma patar Buat lelang-lelang Kalo di pitok Wah ini Gede nih ya Kayak gini-gini Lumayan ya Lumayan gede ya Gila mantep banget Gue gak nyata bisa ngeliat ikan kayak begini nih Coba Ini dari liatan sini bonsai semua nih Wih Ini lagi dong Bonsai Bonsai? Oh yang baronsai yang ini guys Harganya berapa nih? Ini harganya 1 juta 1 juta 1 juta Jadi ini patrak paling mahal disini ya Ya ini ikan-ikan krisis kolektor Koleksian Gila-gila mantep bener ini Nih kalo yang ini nih Apa nih? Veltel ya? Ini ya Veltel double tail Veltel double tail Iya Tuh liat Kayak gini berapa nih? Itu mah 300 sih Oh Karena banyak Ada juga yang terjangkau Kita itu Harganya ini kan Dari apa? Kelangkaannya Dari kelangkaannya Jadi ini paling aneh di Indonesia sekarang ini ya Ini Ekor kembar sama dorsal kembar Ini paling aneh nih Akhirnya gue bisa ngeliat ini live langsung ya Keren banget Tips dong bang Gimana nih? Kan pemain cupang di Indonesia banyak yang pensiun nih ya Gimana nih biar tetap bisa bertahan gitu? Kagak ini kok Masih rame Semalam saya nyoba ya Saya emang dulu sebelum punya Anak kan jalan 4 bulan nih Sebelum anak istri lahiran dulu Tiap hari live tuh di tiktok Semalam saya live dari jam 10 ampe Ajan subuh tuh Paling kecil banget 2 juta setengah Itu dari jam 10 ampe subuh Kadang dapet 7 juta, 5 juta Nah baru Semalam tuh kan saya live lagi Live lagi dari jam 12 ampe jam 3 3 jam Lumayan dapet 1 juta lebih Oh lumayan Live lelang gitu ya Coba anggap setiap hari 2 juta kan Sebulan 60 juta ya Iya Itu kalo kita rutinin enak Like do it dia ya Tapi kalo banyak ke luar negeri itu tips apa? Iya Kita sering aktif di facebook Kalo orang bayar-bayar luar negeri Lebih di facebook Oh banyak Karena ada grup Tuh grup Beta Kanada Beta USA Beta Korea Oh berarti Bang Acung belajar bahasa inggris dulu dong? Translate aja di google Oh betul Pintar dia Pintar sekali Translate aja di google Copy paste Copy paste Keren banget Makasih banyak bang ya Ini sudah memberikan Visual-visual menarik Buat penonton kita Jadi kalo mau nyari Bang Acung Berarti kemana? Ada di facebook kan Tiktoknya deh apa kan live? Tiktoknya Acung Van Halsten Acung? Acung Van Halsten Tulisannya gimana tuh? Siap Namanya aja bule loh Ngeri banget ini Iya nama bule itu biar Tulisannya Acung? Acung Van Halsten nih kayak gini nih Maaf bentar Aneh ya Ya udah ntar kita kasih udah disini nih Ini kayak gini nih Ui beneran loh Acung Van Halsten Mantap kalo gitu Gimana menurut kalian lihat? Aneh gak? Menurut aku sih aneh banget ya Komen di bawah coba ya Jangan lupa like Comment subscribe guys I'll be the king of the jungle You've been watching In the Xaric Animals Bye bye Thank you guys Sudah nonton video ini Dan udah stay tune Sampai abis Tonton juga video-video gue yang lain Karena banyak petualangan Yang seru-seru juga loh Nah kalo kalian tertarik Sama produk-produk kita Kalian bisa cek disini nih Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita Yang ini nih